Intro So, hello viewers, balik lagi sama gue, Rifki Hadian Dan video kali ini cukup menarik karena gue bakal ngebahas gimana caranya untuk meningkatin nilai UTBK atau SBMTN kalian Nah, seperti yang kita ketahui, UTBK tinggal beberapa minggu lagi nih guys Terus, gimana sih caranya yang efektif dan efisien untuk meningkatin nilai SBMTN kalian Kenapa sih ngingkatin nilai UTBK itu penting? Pertama, sekarang itu UTBK nilainya udah ketahuan Lo udah pada tau nilai UTBK temen-temen lo tuh berapa? Apakah 400, 500, 600, atau 700? Jadi tuh kita kadang-kadang kayak bingung sendiri, apakah nilai UTBK kita bisa masuk ke PTN favorit gak sih? Yang kedua, karena nilai UTBK udah ketahuan, jadi ya kayak yang nilainya tinggi-tinggi pada milih PTN yang emang diinginkan gitu PTN yang favoritnya, passing grade-nya tinggi banget Karena itu perlu banget suatu cara yang efisien dan cepat untuk meningkatin nilai UTBK kalian Sekarang, gimana sih caranya meningkatin nilai UTBK kalian? Pertama, ketahui gaya belajar kalian Apakah kalian seorang yang auditori, kinestetik, atau visual? Kedua, perbanyak latihan soal biar kalian familiar dengan soal-soal yang akan diujikan Dan yang ketiga, pelajari materi dari dasarnya Kenapa sih penting? Soalnya ternyata, kalau gue tanya dengan teman-teman gue yang udah UTBK atau SBMPTN Materinya tuh banyak yang teori Dan yang ditanya tuh dasar banget Jadi kalau kalian udah tau dasarnya, di otak-atik kayak gimana pun, kalian bakal bisa jawabnya Nah, ada satu media belajar online yang bisa bantu kalian latihan soal dan memperkuat materi dasar Supaya siap di UTBK kedua dan ujian mandiri nih guys Yaitu Zenius Oke, Zenius tuh apa sih? Menurut gue, Zenius adalah tempat belajar yang menyediakan materi-materi dari Kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA, materi UN, UTS, UAS, SBMPTN, dan ujian mandiri Yang dapat diakses secara online melalui website Kenapa sih harus pakai Zenius? Pertama, Zenius itu biayanya relatif murah dibandingkan kalau kalian bimbel Kedua, Zenius itu punya banyak banget soal-soal yang bisa kalian pelajarin Untuk memahami materi dari dasarnya Ketiga, bahasa yang digunakan tutor tuh atau pengajar itu mudah banget buat dipahamin Jadi kalian ya kayak enak banget dengernya dan bisa langsung paham gitu Sebenernya gue itu bukan user Zenius Gue belum pernah pakai Zenius sebelumnya Cuman waktu itu gue tahu Zenius dari teman-teman gue di bimbel Karena guru les gue juga banyak yang menyarankan pakai Zenius Jadi setelah belajar di tempat les, nanti dikombinasian dengan Zenius nih pada malam harinya Kenapa? Soalnya Zenius kan bisa diulang-ulang Jadi kalau ada materi yang gak ngerti, tinggal di play lagi aja Dan menurut teman-teman gue, Zenius itu efektif banget digunain waktu malam hari Jadi pagi harinya dapet materi dari guru les, nanti malamnya diulang sama Zenius gitu Terus yang kedua, Zenius itu juga sering banget digunain waktu kalian lagi nunggu Misalnya kalian suka naik kereta nih atau public transportation Nah kan ada waktu nunggunya tuh untuk nunggu keretanya atau angkotnya atau buswaynya Nah kalian bisa gunain waktu menunggu itu untuk belajar dengan Zenius gitu Jadi waktu kalian gak cuman buat nunggu doang dan gak sia-sia aja Terus di Zenius juga banyak banget latihan soalnya untuk dikerjain Gak cuman latihan soal aja, tapi ada juga pembahasannya Jadi kalau kalian gak ngerti pembahasan suatu materi, kalian bisa ngeliat pembahasannya di Zenius Nah nanti dampaknya gimana sih kalau kalian udah pake Zenius Pertama, kalian bisa tau materi-materi dari dasarnya Jadi kalian gak usah pusing nanti kalau ada soal-soal yang pertanyaannya dasar banget Kedua, kalian jadi familiar nih dengan berbagai macam soal yang ada di UTBK nantinya Karena di Zenius sendiri itu soal-soal dari tahun-tahun lalu tuh banyak banget Jadi kalian tinggal isi aja Ketiga, kalian jadi tau nih gimana caranya ngejawab soal Kan tadi kalian udah ngerjain nih soal-soal yang ada di Zenius Terus dari situ kalian bisa tau kalau mau ngasal kayak gimana ya Mau ngeblok kah atau strateginya yang terbaik kayak gimana Itu kalian bisa jadi tau ngerjain soalnya gimana biar lebih efektif Dan kalian bisa jawab soal dengan maksimal gitu Yang keempat, belajar jadi menyenangkan dan gak jadi beban Kenapa? Karena materi di Zenius gampang banget dipahamin Tutornya ngajarinya enak-enak banget Jadi kalian bisa nyerap materi sampai dasarnya Jadi ya kalian ngejar materi ya tinggal nonton aja gitu Gak usah baca buku yang bikin kalian pusing Dan itu enak banget, fun banget Sehingga kalian bisa memaksimalkan nilai UTBK kalian Jadi waktu itu pake Zenius karena mutusin untuk give year dan ambil IPS Menurut gue, les belum cukup untuk ngejar ketinggalan gue dalam pelajarin IPS Gue merasa kalau Zenius bisa bantu gue dapat memperdalam IPS Karena gue bisa belajar sendiri dan bisa gue ulang-ulang Jadi pas nanti gue les, gue bisa sama paham kayak temen-temen yang lain Jadi gue belajarnya itu dimulai dari bab-bab yang awal banget Gue dengerin sambil nyatet Gue bahkan punya binder catatan materi-materi IPS hasil dengerin Zenius Kalau gue gak paham, Zenius enak bisa diputar ulang sampai paham Kalau besoknya butuh pemahaman lagi, juga bisa di-play lagi Menjelasan Zenius enak Gak cuman suara aja, tapi juga ada bagan yang mereka kasih untuk ngejelasin Jadi dari bagan itu, kadang gue buat lagi di buku Gue catat sesuai pemahaman, terus di-crosscheck sama alurnya Jadi catatannya bisa rapi Efeknya sih ngebantu banget buat gue yang gak ngerti apa-apa sama ilmu IPS Zenius tuh ngajarin dari akar Jadi gue yang gak cuman ngafal tapi paham gitu Gue punya tetatan yang bagus dan rapi berkat Zenius Terus gue paham banget ekonominya waktu itu Sampai temen gue yang asli anak IPS, kalau gak tau nanyanya ke gue Ada satu momen dimana gue udah give up sama ekonomi di tempat les Pas dengerin materi Zenius yang ekonomi dari awal, yang diajarin sama Kak Sabda Langsung ngerti dong, karena contoh dia bagus dan mudah Gue pertama kali itu milih Zenius karena udah mepet ikut bimbel Gue masih bimbang tuh mau IPA atau IPS SMA gue IPA soalnya Jadi mau ikut bimbel juga bingung Yaudah, pas gue fix mau IPS, udah keburu 3 bulan lagi mau SBM Gue disaranin sama kakak gue pake Zenius aja Terus ternyata cocok dan asik banget belajar pake Zenius Dan harganya juga jauh lebih terjangkau dibandingkan bimbel biasa Gue juga termotivasi sama video Kak Sabda, hehe Akhirnya jadi member selama 3 bulan itu Tapi karena gue gak keterima pas tes SBM pertama kali Gue langganan lagi selama 1 tahun ke depannya Strategi awal gue cuma nonton-nonton video yang tentang konsep dari tiap materi sambil nyatet Ini tuh lebih ningkatin pemahaman gue sih Terus lama-lama gue print juga tuh soal dari Zenius Terus liat video-video pembahasannya setelah ngerjain Jadi strategi gue adalah pahami konsep suatu materi Setelah itu latihan pake soal dari Zenius Terus ditonton deh video pembahasannya Dulunya gue tuh kebiasaan baca Terus hafalan tanpa bener-bener paham apa yang gue pelajarin Karena itu gue tiap kali ujian besoknya langsung lupa Nah gue baru tau soal konsep-konsep saat pake Zenius Dan ternyata kalo udah paham konsep tuh semua materi jadi lebih mudah diinget Gue juga lebih semangat belajar karena dengan Zenius Gue bener-bener kayak Oh belajar bisa fun juga ya kalo caranya bener Gue jadi lebih rajin belajar Terus karena gue ngerti konsep Ngerjain soal juga lebih seru Gue juga ngerasa jadi lebih pintar gitu Karena bisa ngajarin temen-temen gue yang gak ngerti Setelah pake Zenius Kalo belajar apapun itu Gue selalu recall konsepnya dulu Dan itu juga kepake banget ketika ujian masuk perguruan tinggi Buat kalian yang masih ragu atau bingung Zenius itu kayak gimana Contoh bentuk kayak gini Dia nyediain tentang soal-soal SBM PTN Ujian mandiri Terus soal-soalnya itu Bisa kalian akses Ada soalnya Ada jawabannya Dan ada pembahasannya melalui video Jadi enak banget nih Kalo kalian gak ngerti Kalian bisa nonton pembahasannya Kalian bisa lihat Dan kalian akan lebih paham Kenapa soalnya Soalnya Zenius ini bener-bener ngajarin dari Akarnya dan dasarnya Oke itu dia cara-cara gimana caranya meningkatkan nilai UTBK kalian Dengan cara-cara yang udah gue kasih tau tadi Sama Zenius Kalian bisa meningkatin nilai UTBK kalian Dan kalian bisa memaksimalkan ujian mandiri kalian Karena Zenius ini gak cuman buat UTBK atau SBM PTN aja Tapi juga bisa buat ujian mandiri Dan ketika kalian udah memaksimalkan hal itu Gue sangat yakin kalian bisa menggapai kampus impian kalian Salah satunya adalah Universitas Indonesia Oleh karena itu Gue yakin gak ada yang sia-sia Dengan segala usaha yang udah kalian lakuin Kalo kalian udah rajin belajar Tekun Minta resta orang tua Dan Pahamin materi dari dasarnya Gue akan yakin kalian bisa jawab Semua soal-soal ujian mandiri Dan UTBK SBM PTN Satu pesan gue Gue bener-bener nunggu kalian Di kampus impian kalian Yaitu Universitas Indonesia Sampai gue tunggu di Ui ya Bersambung selamat menikmati